Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Salam riang semuanya Masih semangatkah hari ini? Ya Bagus Terima kasih anda selalu semangat Kali ini Kita akan membahas mengenai Beberapa aliran sastra Dalam rosa fiksi Indonesia Kita mulai ya Nah Dalam rosa fiksi Indonesia Kita mengenal aliran romantisme Anda tahu aliran ini Berkembang sejak 1930-an di Indonesia Yaitu pada masa pujangka baru Aliran ini Mengutamakan pengungkapan Perasaan dan imajinasi Yang kreatif Contoh rosa Di Indonesia ada novel Dewi Rimba Karya Nursutan Iskandar Novel Dian yang tak kunjung padam Karya Sultan Takdir Alisabana Juga ada cerpen Cerpen banyak ya Di antaranya ada cerpen surat kasih Karya Kori Layun Rampan Dan lain-lain Anda boleh mencarinya ya Kemudian Kita juga mengenal aliran simbolisme Aliran ini di Indonesia muncul Sekitar 1940-an ya Pada masa Jepang Aliran ini menekankan pada simbol Atau lambang Dalam karya sastra Simbol atau lambang Yang digunakan pengarang ini Mengungkapan pemikiran Emosi Kesan yang samar-samar Penuh misteri Dan sulit dinyatakan Ini menurut Kori Layun Lampan ya Dalam bukunya Aliran Cerpen Indonesia Contoh karya prosa Berupa cerpen Ada cerpen kisah jam Karya Andri Wongso Ada cerpen Ada yang menangis Sepanjang hari Karya Agus Nur Kemudian ada cerpen Dengar keluhan mangga Dan tinjolah dunia sana Karya Maria Amin Juga ada cerpen Burung malam Turunan Kemudian di tepi kawah Di balik bukit Karya Bakri Siregar Ini tahun 1940-an ya Kemudian Ropal Aki Karya Idrus Tahun 1940-an juga Nah ini Yang menunjukkan Alinea Simbolik ya Pada cerpen Dengar keluhan Pohon mangga Karya Maria Amin Begini bunyinya Oh Tuhan Kalau pohon mangga Pandai berbicara Tentu dia akan Bercerita Apa yang telah Dideritanya Waktu tumbuhnya Ahli filsafat Dan orang pandai-pandai Hanya mengetahui hidupnya itu Dan mengerti Geluhan pohon mangga tadi Kita lanjutkan dengan Humorisme Aliran ini penuh dengan Suasana ceria Ocak Menganggap hidup penuh Optimisme Dan rasa humor Tetapi Tentu saja Tidak selalu Identik dengan Lawak Contoh prosa Ada novel Dari hari ke hari Karya Mahbub Junaidi Kemudian Arjuna Mencari Cinta Dan Yudhistira Duda Karya Yudhistira Ardi Nugroho Ada juga Aliran prosa di Indonesia itu Yang Menekankan pada Aliran Eksistensialisme Nah Eksistensialisme ini Mula-mula Dikenal dalam Dunia filsafat Mengenut paham Bahwa Manusia Ditentukan oleh Dirinya Bahkan Tidak ada Faktor luar Dari dirinya itu Tuhan Nasib Masyarakat Dan keturunan Itu tidak Menentukan Nasib Katanya Nah Eksistensialisme Dalam karya sastra Menegaskan bahwa Pembentukan sifat Tabiat manusia Adalah Tanggung jawabnya Sendiri Dasar Eksistensialisme Adalah ide Tentang Keberadaan Manusia Sehingga Aliran ini Tidak Mempentingkan Gaya bahasa Yang khas Yang mencerminkan Aliran tertentu Aliran ini Menekankan Kepada pandangan Pengarang Terhadap Kehidupan Dan Keberadaan Manusia Contoh Fiksi Aliran Eksistensialisme Antara lain Novel Karya Iwan Sima Tufang Yang berjudul Jiara Merahnya Merah Dan Kering Silahkan Anda Membacanya Lagi ya Kita lanjutkan Dengan Aliran berikutnya Yaitu Realisme Realisme ini Di Indonesia Muncul pada Periode Sasra Indonesia Di masa Jepang Berusaha Melukiskan Suatu objek Seperti apa Adanya Atau realistik Mengemukakan Kenyataan Objektif Melukiskan Dunia nyata Dan Segala-galanya Digambarkan Seperti apa Yang tampak Kemudian Mengungkapkan Hal yang Pernah terjadi Bentuk saja ya Contoh karya Proses yang Menonjol Pada 1942 ini Adalah Skecha Corat-corat Di bawah tanah Karya Idrus Novel Jalan Lain Ke Roma Cerpen Cerpen Tukang Cukur Karya Budhidharma Skenario Ari Anggara Karya Aswendo Atmo Wiloto Novel Biografi Pangeran Dari Seberang Karya N.H.Dini Tentang Amir Hamzah Dan lain-lain Nah berikutnya Ada Arilan Naturalisme Aliran ini Pengungkapan Aspek-aspek Alamnya Itu Bersifat Fatalistis Mekanis Serta Sesuai Kenyataan Menampilkan Peristiwa Secara Gamlang Dan Lebih Belak-belakan Begitu ya Sangat Terbuka Contoh Karya Proses Ada Cerpen Kang Maksum Karya Mustafa Bisri Kemudian Ada Cerpen Tato Burung Elang Karya Esi Narsari Ejid Lalu Ada Novel Belenggu Karya Armin Fane Ada Juga Satirisme Tujuan Satirisme Disini Untuk Mengoreksi Penyelewengan Dengan Jalan Mencetuskan Kemarahan Dan Tawa Bercampur Dengan Kecaman Dan Kekejaman Berfokus Pada Karya-karya Menyindir Suatu Hal Tertentu Disampaikan Dalam Bentuk Ironi Sarkasme Atau Farodi Nah Ini Contoh Prosa Tetapi Tidak Terlalu Sarkasme Tetapi Lebih Banyak Ironi Yaitu Cerpen Kecap Nomor Satu Di Sekeliling Bayi Karya Bodhidharma Lalu Kumpulan Cerpen Robohnya Surokami Karya Anafis Ada 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 Disebut Dengan Aliran Didaktisme Nah Aliran Apa Ini Berkaitan Dengan Pendidikan Dan Pengajaran Menetapkan Pembelajaran Dengan Cara Yang Mengesankan Dan Menarik Melalui Karya Sastra Menekankan Pada Proses Pendidikan Melalui Seni Bersastra Meyakinkan Pembaca Agar Mengambil Teladan Dan Makna Dari Karya Sastra Itu Juga Bertujuan Menyampaikan Tema Moral Dan Kebenaran Contoh Karya Prosa Ada Cerpen Lebay Malanca Karya Haris Effendi Tohar Kemudian Cerpen Nasihat Untuk Anakku Karya Motingo Busye Ini Yang Terkenal Lalu Cerpen Pesan Bagi Anakku Fajar Karya Idrus Ismail Dan Lain-lain Aliran Berikutnya Modernisme Mengungkapkan Hubungan Antara Manusia Dengan Lingkungan Sekitarnya Di Zaman Modern Menekankan Penghayatan Subjektif Menekankan Pemahaman Tokoh Individu Dan Menampilkan Perasaan Yang Halus Contoh Karya Prosa Ini Sebetulnya Muncul Dari 1920-an Zaman Modern Ini Yaitu Novel Azab Dan Sengsara Karya Melani Siregar Novel Layat Terkembang Karya Sultan Takdir Alisabana Ada Cerpen Pendapatan Bersahaja Membau Untung Karya Sultan Takdir Alisabana Pada Umumnya Karya-karya Sultan Takdir Alisabana Ini Mencerminkan Kehidupan Yang Modern Ada Juga Absudisme Di Dalam Absudisme Selalu Ingin Menyeleweng Dari Norma Yang Umum Diterima Mempertanyakan Penalaran Manusia Sosok Tokohnya Mewakili Gambaran Manusia Terasing Baik Dari Sesama Tuhan Dunia Maupun Diri Sendiri Menonjolkan Gurawan Terhadap Nasib Manusia Contoh Karya Prosa Ada Cerpen Kecubung Pengesihan Karya Danarto Cerpen Kering Karya Senogumira Ajidharma Cerpen Dinding Ibu Karya Danarto Ada Juga Aliran Detektivisme Detektivisme Dalam Prosa Visi Menekankan Pada Misteri Dan Tekan Teki Serta Ketegangan Misteri Diungkap Melalui Kumpulan Dan Taksiran Isyarat Isyarat Tertentu Hukum Dalam Cerita Detektif Adalah Bahwa Isyarat Isyarat Yang Menuju Penyelesaian Harus Diungkapkan Tepat Ketika Sang Detektif Menemukan Isyarat Isyarat Tersebut Indonesia Sebetulnya Bentuk Cerita Detektif Ini Dimulai Dari Suman HS Tahun 1930 Yang Menulis Beberapa Cerita Detektif Yang Panjang Seperti Kasih Tak Terlarai Percobaan Setia Mencari Pencuri Anak Perawat Di Indonesia Di Indonesia Juga Dikenal Dengan Aliran Popularisme Dalam Fiksi Ini Muncul Pada Tahun 1970 Dikenal Dengan Istilah Sastra Populer Atau Sastra Pop Nah ini Sastra Populer Ini Bersifat Memberikan Hiburan Sering Juga Disebut Dengan Cerita Pikisan Contoh Karya Perusaha Di Tahun 1970 Ada Cintaku Di Kampus Biru Dan Carmilla Karya Ashadi Siregar Kemudian Laskar Pelangi Sang Pemimpi Eden Sor Dan Mar Yama Karpo Karya Andrea Hirata Merupakan Tetralogi Yang Disebut Dengan Istilah Sastra Populer Ada Juga Ayat-ayat Cinta Ketika Cinta Bertasbi Kemudian Di Atas Sejadah Cinta Karya Habibur Rahman L. Sireggi Juga Dikategorikan Sebagai Sastra Populer Kemudian Sastra Yang Termasuk Kedalam Sastra Remaja Juga Dikategorikan Sebagai Sastra Populer Misalnya Rahman Menulis Evil I'm In Love Kemudian Lost In Love Nah Itu Juga Masuk Kedalam Sastra Populer Karya Karya Andre Laksana Misalnya Ada Lelaki Terindah Kemudian Abadilah Cinta Itu Juga Sastra Populer Nah Masih Banyak Sastra Populer Itu Berkembang Dari 1970-an Dan Sangat Menjamur Itu Setelah Tahun 2000-an Ternyata Ada Juga Aliran Yang Disebut Dengan Tragedisme Disini Melukiskan Pertentangan Di antara Protagonis Dengan Kekuatan Yang Luar Biasa Yang Berakhir Dengan Keputusasaan Atau Kehancuran Dari Sang Protagonis Itu Sendiri Bertema Serius Dan Sedih Tokoh Utamanya Menemui Kehancuran Karena Suatu Kelemahan Seperti Keangkuhan Atau Iri hati Bentuk Bentuk Karya Sasa Tragedi Merupakan Bencana Yang Dialami Para Tokoh Cerita Contoh Prosa Yang Terkena Dengan Bentuk Tragedi Adalah Pulang Bukan Karena Kau Karya Toha Muhtar Silahkan Nanti Anda Baca Buka Lagi Ada Aliran Yang Disebut Dengan Lokalisme Adhan Ini Mengutamakan Unsur Adat Istiadat Tertentu Pada Suatu Bangsa Dalam Sebuah Karya Sastra Mendesripsikan Dengan Baik Suatu Kebudayaan Bangsa Tertentu Dan Mampu Menghidupkan Suasana Suatu Lata Tempat Dengan Baik Contoh Prosa Di Bawah Lindungan Kaabah Karya Hamka Kemudian Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata Ronggen Duku Paruk Karya Ahmad Tahari Jadi Lokalisme Bisa Juga Karya Andre Hilata Selain Mengangkat Lokalisme Misalnya Mengangkat Tentang Daerah Blitong Karya Ini Termasuk Karya Yang Kopuler Yang Terakhir Yang Akan Ibu Bahas Adalah Science Fiksi Fiksi Ilmiah Ini Adalah Jenis Sastra Yang Berhubungan Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Berbicara Tentang Ilmu Pengetahuan Dan Kemajuan Teknologi Ini Dalam Mempengaruhi Dunia Fiksi Ilmiah Yang pertama Kali Di Indonesia Adalah Karya Joko Lelono Dengan Judul Jatuh Ke Matahari Tahun 1976 Kemudian Novel Berjudul Bintang Hitam Tahun 1981 Contoh Genre Fiksi Ilmiah Yang Lain Ada Novel Area X Himne Angkasa Raya Karya Eliza V Handayani Novel Ini Bercerita Tentang Keadaan Indonesia Pada Abad 21 Khususnya Pada Tahun 2015 Digambarkan Pada Tahun 2015 Dunia Sedang Dihadapkan Pada Masalah Krisis Energi Sehingga Setiap Negara Berupaya Menemukan Energi Alternatif Lainnya Tidak Terkecuali Indonesia Indonesia Yang digambarkan Berkembang Pesat Terutama Dalam Bidang IPTEC Mencoba Berbagai Cara Untuk Mencari Solusi Energi Alternatif Untuk Bangsa Ini Salah Satunya Adalah Pendirian Pusat Penelitian IPTEC Mutahir Yang Berjumlah 10 Area Tiap Area Tersebut Memiliki Fungsinya Masing-masing Dan Akan Banyak Dibicarakan Dalam Novel Ini Dan Area Tersebut Dikenal Area X Eliza F. Handayan Memadukan Pengetahuan Tentang Ilmu Sain Astronomi Ufologi Dan Ilmu Nah Menjadi Sebuah Jalinan Cerita Yang Fiksi Ini Disebut Fiksi Tetapi Ilmiah Ciri-ciri Fiksi Ilmiah Ini Biasanya Settingnya Luar Angkasa Atau Di Dunia Lain Atau Makhluk Yang Tidak Dikenali Oleh Manusia Atau Melibatkan Alien Tapi Tidak Selalu Ini Biasanya Saja Berkaitan Dengan Teknologi Atau Prinsip Sain Yang Bertentangan Dengan Hukum Alam Yang Diketahui Berkaitan Dengan Penemuan Atau Penerapan Dan Prinsip Sain Yang Baru Diketahui Melebih Kecepatan Cahaya Kemudian Tema Fiksi Di Tahun 2000an Sudah Beragam Sebenarnya Berdasarkan Pada Perkembangan Ilmu Pengetahuan Alur Cenderung Berpijak Ke Bumi Sehingga Unsur Hayal Tidak Lagi Tampak Tokoh Lebih Kompleks Contoh Karya Lain Ada Serial Novel Yang Berjudul Supernova Anda Sudah Mengenalnya Karya Dil Sari Kemudian Novel Karya Joko Lelonol Yang Lainnya Berjudul Penjelajah Antariksa Disini Bencana Di Planet Poa Lalu Ada Novel Selian Bumi Bulan Matahari Bintang Komet Dan Novel Berjudul Hujan Karya Terelie Nah Untuk Lebih Jauh Terhadap Pemahaman Mengenai Materi Prosa Fiksi Indonesia Dan Alirannya Anda Silahkan Baca Rujukannya Ada Almas Aprilia Damayanti Dalam Jurnalnya Mengenai Romantisme Di Indonesia Kemudian Buku Mengenai E-book Karya M. Ira Milne Sebagai Editor Mengenai Berbagai Aliran Sastra Yaitu Literary Movement For Student Second Edition Lalu Ada Jurnal Mengenai Landskap Cyber Sastra Disini Berbicara Postmodernisme Sastra Populer Kemudian Ada Aliran Cerpen Indonesia Karya Kori Rayyur Rampan Ini Buku Lalu Ada Buku Berkenalan Dengan Prosa Fisi Karya Suminto Asayuti Silahkan Baca Sumbernya Terima Kasih Atas Perhatian Anda Kita Berjumpa Pada Sesi Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hạ Sesi Berjumpa Buku Bangu Semi Dia